Halo guys, balik lagi dengan Boss Ayam Nah kali ini gue mau ngeliat ya prakteknya Goketsu itu di arena Di peak arena dan juga di live class ya Seberapa kuat kah Goketsu Dan gue juga mau nunjukin gimana caranya sih untuk ngelawan trial Goketsu itu yang Damagenya lumayan gak ngotek ya Kalau di server tua terutama bisa sampai 10 juta ultinya Oke jadi kita mulai dulu dari showcase Goketsu ya Jadi kita lihat dulu di arena Karena gue gak ngambil Goketsu Jadi kita lihat ya pertarungan gue melawan Goketsu-Goketsu ini Oke jadi yang pertama mungkin gue tunjukin ini ada kombo Goketsu sama Garo ya Dan dia itu memang top 20 player Oke jadi ini bukan Sultan ya Kayaknya top up menengah mungkin sama Mungkin sama kayak gue ya Atau mungkin lebih dari gue sedikit Karena dia limitednya ada 3 Oke kita lihat ya Kita lihat ya tank top master Garo dan Goketsu yang akan ulti Kita lihat Garonya ulti ya Damagenya berapa ini? Sekitar 2,2 juta ini tagnya kayaknya gak tinggi nih Paling 300an ya Goketsu 4 juta ya Karena dia juga diledakin dari si internal injury Nah kita lihat kalau dari jumlah karakter sih kelihatannya kalah ya Tapi karena gue yang defense disini Jadi ya kemungkinan besar Kalau musuhnya gak bisa ngebunuh gue ya Pasti gue yang menang ya Itu juga menurut gue salah satu kelemahannya Goketsu ya Dia itu karakternya defensif Dan kalau ngelawan Kabuto itu dia gak bisa ngebunuh ya Dia itu bagusnya tuh lawan karakter Yang damagenya sakit tapi tipis gitu Mungkin kayak lawan Tatsu dan lain-lain ya Terima kasih telah menonton! Ini kalau kalian bisa lihat ya Kena refleksnya si Kabuto aja Temen-temennya malah mati gitu Dan ya si musuhnya gak bisa ngekill ya Karena dia gak punya single target juga Dia gak punya boros Dia gak punya amai gitu Jadi si DSK gue juga masih di belakang Dan ya ini ujung-ujungnya Dia gak bisa ngebunuh gue dan gue menang Dan ini masih turn 5 ya Jadi kalau dilihat dari sini sih Dia gak bakal bisa bunuh dan nah Si gue menang Jadi ini mungkin untuk Garu dan Goketsu Ya mungkin attacknya sekitar 280 ribu Sekitar 300 ribu lah ya Gak ini ya Gak terlalu banyak ya Jadi itu mungkin yang di top 10-20 Sangat bisa survive Dan dia tadi gue lihat itu bisa Nyampe top 5 juga ya Sempet ya Walaupun gak lama ditendang lagi Nah kemudian kita lihat Sultannya nih Gimana Goketsu Rasa Sultan Ini baru bener-bener nendang ya Goketsu nya ya Tuh damage Garu nya aja udah sesakit itu ya Itu udah beda banget ya Attacknya mungkin sekitar 400 ribuan ya Nah lihat Goketsu damage nya 7 juta ya Langsung mati semua ya Gak pake lama Jadi emang itulah bedanya Si Goketsu Sultan Sama Goketsu non-sultan ya Dan kalian tenang aja Karena kalian akan kesana juga Karena si Noir ini baru dapet juga Karakter Goketsu Jadi harusnya attacknya gak di atas 400 ribu ya Jadi seperti Noir ini Itu masih achievable ya Gak selamat ya Oke selanjutnya kita akan melihat Yang di Peak Arena Dan mungkin akan mirip-mirip Dengan turnamen nanti ya Turnamen monster Gue mau liatin juga Gimana ya Si Goketsu ini Di terutama untuk Player yang mungkin top apa Yang menengah Menengah atas sama Sultan ya Lagi-lagi kita bakalan pake Contohnya Noir juga Nah jadi untuk yang player biasa Kita liat dulu Si Galaxy Blitz ini ya Nah ini gue juga mau point out ya Kesulitan pake Goketsu di monster juga Jadi salah satunya itu Kalian harus Ngorbanin ulti ya Dan ini kebetulan menurut gue Dia tuh salah ya Kenapa dia subterraneannya ini Masih di build attack aja Harusnya Subterranean ini udah Apa ya Kayak gak ada impactnya ya Jadi Harusnya dia pake Goketsu aja Sebagai tukang ulti Dan mungkin boros Yang lainnya menurut gue Gak perlu ulti Kecuali mungkin kabuto Buat defense Nah kalau lo bisa liat tadi juga Goketsu ini Ultinya ya Kalau setengah-setengah buildnya Itu gak sakit ya Apalagi di monster ini Ini isinya tank semua Ya mungkin bisa bunuh Goro ribas vaksimen tuh udah pasti Tapi untuk bunuh DSK dan kabuto Hmm Gue not sure ya Dan baik lagi kita liat Untuk si Noir ya Lawan si Noir ini Emang beda ya Walaupun gak ada Garo nya Tapi saking sakitnya Goketsu nya itu Dia bisa nahan sendirian ya Lihat di mic nya 4 juta ya 4 juta ya Ini tanpa Garo ya Tadi kalau ada Garo sekitar 7 juta ya Hampir Satu setengah kali lipat ya Dimagenya Dan ini Gue sengaja ya Kasih DSK gue Setsuit ya Supaya ya Buat ngelawan meta Goketsu Karena Banyak banget yang Pake Goketsu ya Di server ini Jadi ya Ya kayaknya bakalan berguna sih Setsuit di DSK Tapi sengs sekali ya Di ultimati semua langsung 900 ribu per orang Itu Padahal DSK gue tuh Daranya 2 juta 100 Kabuto gue tuh 2 juta 600 ya Nah jadi untuk di live class ini Emang yang paling berat ya Lawan Goketsu ya Kita bisa lihat langsung Beberapa battle Gue lawan Goketsu ya Terutama Nggak perlu mungkin Nggak perlu sampai Pake king Atau dan lain-lain ya Kita lihat yang Garo Goketsu aja Jadi Nggak terlalu Sultan banget lain apa ya Kalau gue pake kombodot ya Disini ya Jadi Nah ini Udah hoki ya Bisa nyebarin Korot ke Si Garo Nah tapi kalian lihat aja Demiknya Goketsu kayak gitu Nggak ngotak gitu Jadi yaudah gitu Pasrah aja Dan memang ini Kebanyakan skenario itu Kayak gini ya Lawan si Goketsu ya Jadi Ya emang dia strong banget Kalau di build Dan LC itu Salah satu contohnya ya Jadi Di LC itu Karena semua sama rata Terutama Karena ada Garo juga ya Dan zombie man Kalau nggak ada Garo Nggak ada zombie man Ya Goketsu ya Menurut gue Masih ini ya Nggak seberapa ya Ya mungkin Kalau dipasangin core CE Masih bisa Oke Jadi kita lanjut aja Ke Ini ya Karakter trial ya Jadi kalau Kalian masih banyak Yang kesulitan Nah jadi Untuk di karakter trial ini Kita pake Kombo Sea Lightning Max Dan Siapa aja Yang bisa ngasih burn Jadi ini Supaya Kalian bisa Permanen stun Dan jangan lupa Lightning Max Dikasih set formal Atau set upacara Kalau bahasa Indonesia Ini Soalnya Bakalan susah banget Ya Kalau kalian di server lama Kayak di server gue Nigo Ketsunya Sekali ulti Ya 10 juta Ya Jadi Itu line up gue Udah pasti mati semua Dan memang itu Yang Susahnya Disitu Ini kita auto Aja Nah selama Stunnya ini Nyebar terus Ke belakang Kita gak usah Terlalu worry Sama musuhnya Sama musuhnya selamat menikmati oke jadi kurang lebih kayak gitu ya ini gampang sih kalau pakai kombo ini ya jadi emang ini kayak agak main curang ya karena musuhnya kebetulan bisa ke stun dan ya kurang lebih sih kayak gitu lumayan bisa dapet set Goketsu yang mungkin kalian bisa barter nanti sama temen kalian yang punya Goketsu karena gue ngelakuin itu juga jadi ya sekian aja dari gue ya kurang lebih kayak gitu aja overviewnya Goketsu dan memang Goketsu ini bakalan mendominasi ya sampai nanti si gyuru-gyuru keluar karena dengan burst yang kayak gitu apalagi ditambah Garo dan zombie man itu ya bener-bener gak ngotak tapi kalau kalian cuma dapet Goketsu dan mungkin gak punya Garo dan gak punya zombie man ya agak kurang ya sebetulnya oke jangan lupa like and subscribe see you on the next video